oke ini sepertinya temen ini saudara kita ini halo saudaraku ya silahkan opencam oh opencam ya iya disini wajib buka kamera waduh mbak mikana sudah kenal sama saya kok ya biarpun opencam disini ustadz yang terhormat oke gimana gimana mbak sudah banyak perkembangan mbak puji Tuhan ya bagaimana kabarnya sekarang saya sibuk ustadz sibuk apa mbak ya sibuk memberitakan injil dan juga mengurus rumah tangga dan lain sebagainya lah oh iya karena kata yesus itu kan sebarkan ke seluruh dunia jadi harus setiap hari iya betul baik silahkan ustadz ada yang beritanya benar bang naja memang itu amanat agung Tuhan Yesus pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku tetapi seorang kristen prinsipnya harus tetap harus jelas bang untuk mengajak orang datang ke restoranmu tanpa harus menjelekkan restoran orang lain untuk mengajak orang datang ke agamamu tanpa harus menjelekkan agama orang lain itulah kristen gitu bangku bang ini belum tau aja dulu mbak mikana suka nyanyi-nyanyi di rumah saya sekarang tau buat kristen asyik hahaha ya it's ok bang aja iya saya mau nanya anu mbak aduh dulu dulu kalau mbak mikana itu biasanya udah pakai kerudung ya kayak belum mandi itu sekarang ku Masya Allah perubahannya drastis temen-temen hahaha iya begitulah ustadz saya mau nanya anu mbak sebenarnya untuk LAI ya pertanyaannya tuh begini kenapa sih kok LAI lebih pro kepada mesorap daripada septuagin padahal septuagin jelas lebih tua itu kenapa mbak iya iya itu pertanyaan saya karena memang dari awalnya LAI itu sudah menerjemahkan berdasarkan teks tersebut iya kalau kita lihat secara tahun kan jauh tuh mesora sama septuagin tetapi kenapa LAI lebih memilih mesorap apakah lebih otentik padahal septuagin lebih tua iya sama aja bang isinya dan makna inti alkitab itu sama aja gitu enggak usah dipermasalahkan hmm gitu kalau seumpamaan mbak ada pertentangan gitu antara teksa maritan mesorap dan septuagin itu yang dipilih yang mana nantinya saya jawab ya itu ya oke jadi gini dia bang Naja jadi kan memang bang kalau bagi kami Kristen bang yang firman Tuhan itu adalah iman kami dan itu adalah kepercayaan kami tidak ada pertentangan di dalamnya bang gitu dia ya tidak ada permasalahan di dalamnya it's fine ya tetapi jika memang abang yang seorang muslim merasa ada pertentangan di dalamnya it's okay kami menghargainya gitu dia bang tetapi dalam kami Kristen dan iman kami Kristen tidak ada pertentangan di dalam itu dia bang ya di di anu jadi contohnya di anu bang di kejadian 11 nomor 14 nah saya mau bertanya lebih pertama pertama yang dulu ini bang abang kan seorang muslim nih ya bang Naja ya iya bang jadi bang jadi dia bang saya kasih satu ilustrasi biar asik ya logika kita itu ya logika itu adalah kemampuan kita menganalisa sesuatu itu adalah logika jadi logika kita itu akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalaman kita bang itulah logika akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalaman kita jadi bang saat abang mencoba mengartikan ya isi firman Tuhan tadi dalam keluaran tadi maka abang tidak bisa mengartikannya dengan sebaik-baiknya karena memang mungkin abang punya ilmu tapi abang tidak punya pengalaman di dalamnya ya karena abang bukan seorang Kristen dan itu bukan imanmu Tuhan ya jadi disitu dia jadi saya mau katakan disini sama abang untuk ada kita prinsip saling bertoleransi dan saling menghormati ya saya kasih lagi satu perumpamaan biar lebih asik dapatkah ikan mas memberitahu kepada ikan kakap bahwa air danau jauh lebih segar daripada air laut tentu tidak kecuali jika ikan kakap itu dipindahkan dahulu ke ikan ke air danau baru dia akan mengerti segarnya air danau demikian juga sebaliknya ini hanya satu perumpamaan supaya kita mengerti tapi jika memang kita mencari kelemahan perumpamaan ini bisa juga tapi itu supaya gampang dimengerti seperti itu dia abang ya jadi pada saat abang seorang muslim maka percayai Al-Quran abang imani dan yakini abangku dan kami juga seorang Kristen mengimani isi firman Tuhan kami dan mempercayainya tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya karena itu adalah firman Tuhan Kristen firman Tuhan kami yang wajib untuk kami percayai dan wajib untuk kami imani gitu dia abang makasih gini Bang Livin oke di dalam kejadian 11 nomor 14 dikatakan begini setelah Selah hidup 30 tahun ia memperanakkan Eber nah disana Selah hidup selama 30 tahun ia memperanakkan Eber kalau kita buka di dalam teks Yunani Septuagin yang tua disana tertulis ekaton tria konta ekaton artinya ratusan tria tiga konta puluhan berarti Selah disini berumur 130 tahun tetapi Mesorah menulisnya dengan kalimat selosim sana selosim artinya 30 sana artinya tahun nah Septuagin sebagai sandaran yang lebih tua mengatakan umur selah ini 130 tapi Mesorah mencatatnya 30 barusan Mas Metatron Mas Edwin dia mengatakan bahwa Mesorah ini memang direncanakan untuk menghancurkan kekristenan jadi beliau lebih pro kepada Septuagin kalau penjelasan Mbak Mikana atau Mas Livin gimana kira-kira ada kedua pertentangan seperti itu jadi it's okay bang jadi kalau misalnya ini kan abang dia bang mau mempertanyakan sejarah tetapi bang dalam kami kekristenan itu bukan poin penting dalam kekristenan abangku jadi gini dia ada tiga poin penting abangku dalam kehidupan ini supaya kita bisa supaya kita bisa ya berjalan dengan hidup yang benar yang pertama adalah yaitu namanya hukum prioritas ada hal yang sangat penting ada hal penting dan ada hal yang kurang penting ya nah jadi di dalam kekristenan hal yang sangat penting itu adalah persatu ya punya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka kau akan diselamatkan itu poin yang sangat penting jadi jangan pernah mengorbankan hal yang sangat penting ya demi sesuatu hal yang penting apalagi akan sangat kopla pada saat kita mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk hal yang kurang penting gitu dia bang ya jadi apapun yang abang katakan tadi it's okay bang kami menghargainya dan mungkin seperti saya bilang tadi abang punya ilmu disitu tapi abang tidak punya experience abang tidak punya pengalaman dalam kekristenan ya jadi cara kita menganalisa satu situasi itu bang akan berbeda tetapi saya adalah seorang kristen oke nah jadi saya juga punya ilmu disitu dan saya punya pengalaman disitu nah mungkin cara pandang kita berbeda it's okay karena memang abang bukan kristen oke tetapi mari kita menghargai perbedaan itu sama seperti nanti bang jika saya seorang kristen tapi mencoba menerasikan isi al-quran abang ya apalagi itu mungkin cenderung salah maka pasti abang seorang muslim juga pasti tidak enak hati ya ada demikian juga iya dengan saya insyaallah bang kalau saya barusan saja di satu room saya dikroyok lima bang ada mas metatron ada edis ada 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 jack cita itu saya sendiri saya ditanyakan masalah quran gak apa-apa karena itu kewajiban saya sebagai orang yang mengimani kitab al-quran saya menjelaskan masalah gak diterima ya gak apa-apa yang penting saya sudah menjelaskan kan begitu nah tapi ketika saya bertanya satu pertanyaan mengenai teks-teks yang terdahulu sudah terkanonik sebagai rujukan LAI dan disana ternyata ada pertentangan contohnya seperti tadi bang ya 130 tahun dengan 30 tahun jauh berbeda kenapa saya tanyakan karena kalau sampai salah maka antara jarak selah dengan Ibrahim ini akan sangat rentang rentang sejarahnya akan rusak karena begini Nabi Ibrahim hidup di zaman berapa nanti selah ini hidup di zaman berapa sehingga nubuatan kepada Yesus nanti ada di zaman berapa sehingga kalau sampai salah tahun bang dan apalagi selisihnya 100 tahun tadi antara Mesora dengan Septuagin maka sangat fatal nantinya begitu maksud saya tapi di dalam kami Kristen tidak ada bang pertentangan hal itu tidak ada dan it's no problem ya tidak masalah itu di dalam iman kekristenan kami itu pula jadi jika menjadi masalah it's ok jika itu menjadi masalah buat abang it's ok karena seperti yang saya bilang tadi poin-poin pentingnya itu yang kita harus perhatikan jadi yang poin paling penting dalam kekristenan pada saat kau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosamu maka kau akan diselamatkan itulah poin paling penting dalam firman Tuhan itu itu dia bang berarti kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan dulu bang bagaimanapun kesalahan di dalam original text Bible itu bukan tidak penting perlu dicatat ya perlu dicatat itu kesimpulan abang iya perlu dicatat itu kesimpulan abang sebagai seorang muslim ya kan oke itu harus dicatat di garis bawah itu kesimpulan abang sebagai seorang muslim dan kami menghargainya ya cuman saya balikkan lagi ke dasar tadi dia bang ya bahwa logikamu itu teman akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalamanmu ya mungkin kau punya ilmu dalam firman Tuhan kami itu ya tetapi kau tidak punya pengalaman dan experience di dalam itu jadi cara pandangnya bisa berbeda bang oke dan kami menghargainya iya saya tidak punya roh pudus gitu maksudnya ini saja ya bang najaya mohon maaf ya terkait mengenai penjelasan teks masore septia gunta ada mungkin perbedaan angka itu pasti ada penjelasan tetapi sudah betul tadi yang di bidang living smile itu ya bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak akan mempengaruhi iman kami sesama umat Kristen karena baik di septia ginta ataupun tes masore itu sama-sama mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Allah serta jurus selamat jadi yang secara doktrinal itu tidak pernah berubah itu saja dulu jadi nanti terkait penjelasan itu nanti kita akan ini ya karena saya tahu nih Bang Najani pasti cari-cari gimana sih untuk saya tahu lah jadi gak usah saya bilang nah semua ada penjelasan saya bahas secara akademik dia secara akademik dan tidak layak di rumah ini karena itu akademik dia Bang ya oke rencananya gini rencana saya kan mau buat gereja juga tapi namanya gereja Adonai Ehad gitu dan jemaahnya itu wajib pakai sarung gitu kira-kira untuk daftar jadi pendeta itu apa tuh syaratnya Bang nanti jangan salah Bang ya Bang Najah biasanya Bang kalau izin gereja baru agak sulit Bang wah kalau lewat saya kalau lewat penjelasan itu mudah karena ketepatan saya gak jadi nama gereja-nya Adonai Mbak Mikan mau saya jadikan seter-terti senjananya gitu sebentar Bang Bang Najah apakah Bang Najah tahu arti gereja mau buat bangunan saya bangunan tak kasih nama gereja berarti hanya bangunan saja tapi arti gereja gak tahu yang arti gereja gitu aja oh berarti gereja-gerejaan karena gereja itu sesungguhnya adalah kita sendiri dimana arti gereja adalah dipanggil dari gelap kepada terang artinya bahwa kita adalah umat Tuhan jadi di Matius 16 ayat 18 itu ya Tuhan Yesus lah yang membangun gerejanya nah gereja yang gimana kita lah gerejanya umatnya dimana gereja itu dalam bahasa Yunani eklesia yang artinya dipanggil dari gelap kepada terang nah tapi puji Tuhan kita dukung ya Bang Najah buat gereja supaya banyak orang diselamatkan dan betul-betul gereja bukan gereja-gerejaan yang artinya telah dipanggil dari gelap kepada terang terangnya siapa terangnya Tuhan Yesus karena gereja itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus dimana Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 12 akulah terang dunia barang siapa percaya kepadaku ia ada di dalam terang dan tidak berjalan dalam kegelapan itulah gereja nah kita dukung Bang Najah supaya banyak datang kepada Tuhan Yesus dimana Tuhan Yesus lah yang memiliki gereja tapi bukan gereja-gerejaan ya kalau gedung itu cuma gedungnya saja tapi gereja itu kita lah sesungguhnya yang berada dalam Kristus ya mantap ada daftarnya kalau jadi ada pendaftarannya tapi gini Bang Najah sebelum Abang ini coba Abang ini dulu Bang Abang narasikan dulu Bang satu untuk kemajuan toleransi di negara kita Indonesia ini Bang Abang bernarasi dulu kalau saya melihat ini untuk kebersamaan dan toleransi kita antar umat beragama yang memang kita Indonesia ini ditadirkan berbeda suku agama ras dan bahasa tapi jangan pernah lupa kita tetaplah satu saudara dalam balutan bineka tunggal ika ya karena kita berbeda supaya kita Bang mengademkan situasi yang di luar ini Bang ya kita bisa lihat bagaimana semakin meruncing ya perbedaan-perbedaan antar umat beragama sementara dulu kita sama-sama tahu Bang ya dalam waktu masa-masa kita dulu kecil dan remaja walaupun kita berbeda agama tapi kita bisa bermain bersama ya kan tertawa bersama dan kita bisa saling menghargai kita bisa berdiskusi bersama untuk menyelesaikan satu masalah tetapi memang di belakangan hari ini Bang semakin meruncing perbedaan-perbedaan itu jadi mumpung Bang Naja hadir di sini dan saya yakin ya dan melihat komal-komal Abang juga saya melihat Abang orang yang dewasa dalam beragama orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu memahami dan bukan menghakimi oke Bang jadi saya harapkan dari Abang Naja yang sudah hadir di sini berkenan supaya kita bisa mengikatkan kebersamaan kita supaya kita meningkatkan persatuan kita di Indonesia ini Bang kalau toleransi Insya Allah kalau toleransi Bang jangan tanyakan NO NO itu paling toleransi kepada umat antar beragama itu yang pertama yang kedua saya yakin Al-Quran itu Bang Al-Quran itu tertulis secara jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah pernah membelah para pengikut Yesus tapi tidak pernah membela Yahudi Bang nah makanya Al-Quran kalau disuruh milih nih saya milih Kristen apa Yahudi jelas saya milih Kristen Bang kalau disuruh milih nih kenapa Al-Quran tidak pernah bela Yahudi tapi pernah bela pengikut Nabi Nisa cuma yang namanya diskusi ya biasalah Bang kadang agak panas ya kadang agak tapi di dalam dunia nyata enggak saya tetangga saya ada yang Kristen bahkan banyak di kota saya itu gereja banyak sekali tapi Alhamdulillah setiap hari ya biasa-biasa saja cuma memang dalam TikTok ini adalah ruang diskusi kita menyampaikan apa yang kita baca apa yang kita serap sesuai pemahaman masing-masing maka di situ akan terjadi yang namanya jawab dan pertanyaan nah yang namanya diskusi apalagi debat Bang panas itu hal biasa yang penting jangan menghujat itu saja ya oke Bang Najat tapi mohon maaf tadi katanya lebih bela Kristen daripada Yahudi nah gini kekristanaan itu ya soalnya kekristanaan itu berasal dari Yahudi karena orang Yahudi lah yang memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah serta Juru Selamat nah soalnya kekristanaan itu berasal dari Yahudi ini Yahudi Yahudi itu yang saya fahami dalam agama saya adalah orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam meyakini bahwa Nabi Musa mendapatkan kitab Tawrak saat di Gunung Sinai ya dan menjelaskannya kepada umat pengikut Nabi Musa itu Yahudi nah kalau Kristen atau Nasrani itu kan pengikutnya Yesus alaihissalam Nabi Isa perbedaannya apa Nabi Isa datang sebagai Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel sedangkan Nabi Musa datang itu menyampaikan syariat yang nanti disempurnakan oleh Nabi Isa yaitu Yesus kenapa saya katakan Yesus dan Isa sama karena setelah saya kemarin kemarin Pak saya bertemu salah satu Sheikh dari Mesir ya saya ngobrol sama beliau asli dari Mesir di kota Pasuruan Jawa Timur saya menerjemah beliau ketika ceramah dan beliau mengatakan bahwa keharmonisan antara Kristen Kopti dengan Islam itu sangat erat mereka sangat bertoleransi di Mesir itu semuanya berpendapat Isa dan Yesus itu sama tidak ada yang bilang beda dan ternyata Ibu Rita Wahyu bersetuju Ibu Rita Wahyu dalam sarapan pagi biblika mengatakan Yesus dan Isa sama ternyata saya tanya kepada ulama Pakistan juga sama di Pakistan satu negara Yesus dan Isa itu sama makanya saya katakan kalau Yahudi bertengkar dengan Kristen maka saya membela Kristen kenapa karena ada hadis dari Rasulullah s.a.w. bahwa nanti ketika Nabi Isa turun maka umat Nasrani dan umat Islam akan bersatu melawan orang Yahudi kita buktikan nanti benar atau tidak oke Nabi Ismail Bersambing Bersambing di mute dulu saya akan luruskan dulu yang pertama yang pertama tadi kan Bang Naja bilang bahwa Yahudi itu sejak ada Musa nah sementara berdasarkan fakta sejarah Israel Yahudi itu kata Yahudi itu belum ada di jaman Nabi Musa saudaraku ya tapi adanya di jaman Etzra yaitu 500 tahun sebelum Masehi ketika orang Yahudi orang Israel di di pembuangan nah Yahudi itu berasal dari suku Yehuda nah makanya tadi kita katakan itu berbeda apa yang ditulis di kurang saudara itu sangat berbeda dengan Alkitab dan Alkitab ini berdasarkan fakta sejarah karena di jaman Nabi Musa Yahudi itu belum ada ya kata Yahudi itu belum muncul adanya itu muncul di jaman Nabi Esra di waktu mereka di pembuangan di Babel gitu ya nah kemudian kita bukan Nasrani karena Nasrani itu hanya ditulis satu kata satu kali di dalam Alkitab itu pun tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus dimana kalau Rasul Paulus terbukti seorang Nasrani dia akan dijatuhi hukuman mati oleh Felix nah setelah diselidiki oleh Felix perkara itu ternyata Rasul Paulus bukan Nasrani jadi orang Kristen berbeda dengan Nasrani karena Nasrani tidak ada hubungannya dengan keilahian Tuhan Yesus Kristus tetapi kami ini adalah Kristen dan kami bangga disebut Kristen karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos diambil dari kata Kristus dimana disitu sudah terkandung nama Allah kami sesuai dengan Dalil D1 Petrus 4 ayat 16 nah jadi saudara kita memang dari Muslim sering menyebut kita Nasrani padahal kita bukan Nasrani nah itulah tujuan kita hadir ya untuk sebagai apologet meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap orang Kristen karena kita bukan Nasrani tapi kita adalah Kristen dan kami bangga jadi Kristen karena Kristen artinya mengikut Tuhan Yesus Kristus tunggu dulu Bang Nazar Kristen itu bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya aku belum sampai ke sana dalam bahasa Nasrani itu Nasrani itu dari kata Nasoro artinya pendukung pengikut makanya kita katakan pendukung pengikut bukan pendukung pengikut pengikut Tuhan Yesus Kristus bentar ya kita langsung ini aja Nasrani itu artinya pengikut bahasa Arabnya makanya Kristen artinya kan pengikut Yesus Nasrani pendukung Nabi Isa pengikut Nabi Isa makanya saya membaca Nasrani itu ya Kristen gimana oke kita langsung bilang bilang Kristen secara bahasa Arab gimana oke langsung langsung kita ini sebentar ya kita langsung secara bahasa Arab apa Kristen ini ya saya bikin di Google Translate dulu Kristen itu Masihun gitu disini ya bukan bukan Nasoro ya ini teman-temannya Kristen dalam bahasa Arab itu Masihun bukan Nasoro Masihun 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 artinya pengikut Tuhan Yesus Masihun jadi bukan bentar Bang Najah jadi disini ya Kristen bahasa Arabnya itu Masihun bukan Nasoro karena Nasoro itu tidak ada hubungannya dengan keilahian Tuhan Yesus gitu kita buka kamus ya kita buka kamus ya karena ini 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 langsung Masihun itu dari kata dari kata masa bentar bentar Bang Najah sekarang gini langsung ke kamu kan bertanya kalau Kristen dalam bahasa Arab apa nah kita langsung ke Google Translate aja Kristen jadi gini oke jadi gini gak apa-apa bangen aja jadi kita itu memang untuk meluruskan ya bahwa Kristen bukan Nasrani ya nah justru kalau kita dikatakan Nasrani itu bersifat peoratif dimana memang kita itu pengikut dengan Justus Kristus mungkin maksudnya bagikan itu Nasrani yang didat itu kan bukan saya mengambil bukan kita bukan Nasrani iya kita orang orang Arab gak dikatakan Nasrani Kristen Arab gitu dan kemudian Nabi Isa yang ada di Quran Saudara itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus oke nama bisa sama nama bisa mirip tapi itu berbeda bahkan di kitab bukan di kitab di buku Bernabas di buku apa lagi Thomas itu kan nama ditulis Yesus juga tapi itu Yesus yang lain nama bisa sama tapi oknum berbeda atau pribadi berbeda jadi Nabi Isa yang ada di kitab saudara itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus nah kalau kita kaji lagi apa saja perbedaannya itu sangat mencolok sekali perbedaannya masanya juga berbeda jadi gini dia Abang Naja oke ya Bang it's okay Bang karena memang fokus kita di sini Bang ya adalah untuk memang memberitahu bahwa memang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat oke Bang Naja terima kasih untuk waktunya ada pastinya perbedaan-perbedaan Bang karena seperti saya bilang tadi ya perbedaan dalam hal sudut pandang kita Abang memandang dari sudut ke sudut Islam dan kami memandang dari sudut ke Kristenan jadi pasti ada perbedaan pandangan mari kita menghargai perbedaan itu abangku dan kita saling menghormati prinsipnya disitu oke saya kasih data dulu jadi sebentar bang Naja enggak karena ini memang sudah setengah dua belas ya ya bang Naja I'm sorry bang Naja saya kasih mengurangi rasa hormat iya 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 setelah ini saya turun setelah saya ngasih data itu enggak sebentar itu 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 adalah kamu abang kami tidak meyakini hal itu oke bang Naja meskipun tidak meyakini minimal sampai menghargai saya untuk membacakan ini dulu jadi saya sudah kasih waktu saya mau baca dulu ya jadi gini bang tadi kan abang sudah waktu untuk bernarasi kak Mika sudah bernarasi abangku mbak Mika menurutkan saya tapi saya mau menjelaskan apa yang saya katakan jenengan gak memberi saya waktu bukan bukan ini dia bang jadi ada saya cuma ini dia bang kita mari kita ada perbedaan disitu oke kami menghargainya itu sudut pandang abang sebagai seorang muslim it's okay kami menghargainya dan kami menghormatinya abangku nah tetapi juga kami juga berhak untuk berbicara sesuai dengan sudut pandang kekristenan yang dicampaikan oleh kami karena tadi it's okay jadi it's okay juga saya mau menjelaskan ini it's okay juga gitu kebetulan bang ini kan sudah setengah dua belas abangku itu kan kamu sabang gitu itu persepsi kalian tapi gini maksudnya bagi realita orang kristen di arab itu disebut masih hyun bukan nasoro gitu yang real ya pengikut Tuhan just kristus dan kita bukan nasrani ya masih itu dari masih itu dari harga saya saya rasa itu dulu ya terima kasih karena akan terjadi perdebatan iya betul iya 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 saya rasa kristen maksudnya itu tidak dikari untuk berdebat oke makasih saudaraku bang naja ya kami menghargainya kami menghargainya abangku ya iya nanti kita jadi jadi lari dari real kita jadi berdebat nanti iya iya melayani hal-hal sesuatu yang kurang penting untuk keimanan kita sebagai kekristenan Kalau nanti mau berdebat Ada waktunya Saya nanti akan datang ke room dia Jadi disini bukan room debat Kita sudah luruskan Bahwa orang Kristen itu bukan disebut Nasrani Tapi Kristen Tadi kan sudah dengar ya Orang Kristen di Arab itu disebut apa Dengarkan coba Mute dulu bang Mute bang Itu orang Kristen di Arab disebut Bukan Nasrani Jadi itulah yang harus kita luruskan Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa Yang ada di dalam Al-Quran Itu berbeda Nama bisa sama tapi oknum berbeda Contohnya kayak itu gue nih Namanya Living Dia Living orang Batak Ada juga namanya Living orang Jawa atau orang Sulawesi Nah itu kan orangnya berbeda Nama bisa sama tapi orang berbeda Oknum berbeda Nah seperti itu Oh